Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Pawan Mak Zaki Nah di video kali ini Mak Zaki mau bikin bola-bola ubi ya bunda Ini bahannya sangat simpel banget Rasanya juga enak Cocok banget buat ide jualan juga Ikutin terus videonya sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru Dari Pawan Mak Zaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Siapkan untuk bahan-bahannya Disini saya ada 500 gram ubi yang sudah saya kukus Oh iya disini mau pakai ubi apa saja bisa ya bunda Mau pakai ubi ungu, ubi merah atau ubi putih seperti saya Ini gak apa-apa, bisa semuanya Jadi ubinya sudah saya kukus selama kurang lebih 30 menit Menggunakan kulitnya seperti ini ya bunda ya Jadi saat dikupas seperti ini Tidak banyak daging ubi yang terbuang Jadi lebih banyak hasilnya ya bunda ya Dan tidak banyak daging yang terbuang seperti ini ya bunda Kemudian kita akan haluskan ubinya Disini saya menggunakan ulekan untuk menghaluskannya Jangan lupa kita lapisin menggunakan plastik seperti ini Agar tidak lengket ya bunda ya Kita tumpuk hingga halus Nah setelah halus seperti ini Kita akan tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir Untuk manisnya sesuai selera aja ya bunda Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan tepung tapioca Lalu 1,4 sendok teh vanil ya Ini agar lebih harum Kemudian saya akan campur atau kita ulen hingga tercampur rata seperti ini Dan galisnya bunda ya Nah ini hasilnya Nah ini hasilnya Kemudian ini siap kita bulatkan Jangan lupa kita beri isian Isiannya saya siapkan dengan selai coklat Caranya seperti ini Kita ambil secukupnya Kita pipihkan seperti ini Lalu kita berikan isian coklat Untuk besar kecilnya Ukuran bola-bolanya disesuaikan selera masing-masing aja ya bunda ya Lalu kita timpa lagi dengan adonan Dan kita kepala-kepala seperti ini Saya menggunakan tangan aja ya bunda ya Pastikan tangannya sudah bersih Karena lebih mudah Pastikan tidak ada adonan yang retak ya bunda ya Nah cara kedua bisa juga seperti ini Kayak kita mau ngisi saat bikin pempek gitu ya bunda ya Kita masukkan selai coklatnya Lalu kita tutup Seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai ya bunda Nah ini sudah selesai Kemudian kita akan coating menggunakan tepung panir ya bunda Jadi untuk balurannya disini Saya siapkan 1 sendok makan tepung terigu Kemudian saya Larutkan dengan secukupnya air Jangan terlalu encer ya bunda ya Agak mengental dikit aja Kemudian Tak lupa juga kita nanti menyiapkan tepung panir Secukupnya untuk balurannya Jadi caranya seperti ini ya bunda Kita celupkan ke larutan tepungnya Kemudian kita taruh di tepung panirnya Kita coating hingga merata Dan pastikan si tepung panir ini menempel dengan sempurna ya bunda ya Lakukan semuanya hingga selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini hasilnya bunda dan ini siap kita goreng ya Goreng menggunakan api sedang pastikan minyaknya sudah panas ya Kita gunakan minyak yang cukup banyak Nah karena sebenarnya adonan ubi ini udah mateng Jadi kita gorengnya tidak perlu terlalu lama ya bunda ya Cukup sampai kering si tepung roti ini Setelah coklat keemahan Ini bisa kita angkat Lakukan sampai selesai ya bunda Nah bunda ini hasilnya Bula-bula-bula ubi yang sudah kita bikin Kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Kita akan lihat tekstu dalamnya Wow bisa dilihat ya bunda ya Ini coklatnya lumer banget Rasanya juga enak banget Lembut Recommended banget pokoknya ya bunda ya Nah bunda sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon maksaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah